Kalau ngomong Lampung itu ya Lepung Lepung Jemaah api nih kok Jemaah Lepung Kalau jemaah api kok Jemaah Lampung Wuh jemaah Lampung Kalau kita ngomong begitu kayak di ledek gitu Mereka jemaah Lampung, Lepung Api kabah Harus ada Biasa aja gitu Gak usah monyok-monyok Gak usah monyok-monyok Kita kayak lagi belajar tahsin Alhamdulillah munyayan Alhamdulillah munyayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Kali ini saya sudah bersama dengan Susi Ratu Belia Yang merupakan penutur bahasa Lampung Pesisir Atau Saibatin Yang ada di Provinsi Lampung Seperti yang kita ketahui Bahwa di Provinsi Lampung Ada dua jenis dialek bahasa Yaitu dialek O dan dialek A Untuk dialek O nya itu adalah untuk Lampung Pepadun Dan dialek A nya adalah untuk Lampung Pesisir Atau Saibatin Nah kali ini kita akan belajar tentang Bahasa Lampung Pesisir atau Lampung Saibatin Yang berdialek A dengan Susi Ratu Belia Terima kasih wu Oke Nah Mbak Susi apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat munyayan wu Oke Alhamdulillah sehat munyayan Alhamdulillah sehat-sehat saja Oh munyayan Munyayan itu artinya sehat Oh gitu Satu ilmu guys Oke Mbak Susi Kita akan mulai Kan biasanya nih dalam cakapan sehari-hari gitu kan ya Untuk orang-orang mungkin di luar Lampung Yang ingin belajar bahasa Lampung Mungkin Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Nah dalam dialek Lampung Pesisir atau Lampung Saibatin Itu Apa kabar? Pengucapannya bagaimana? Api kabah Api kabah Itu harus ada Ehnya gitu Kalau orang Lampung asli Pasti akan kental Ehnya Oh Tetapi gak juga dipaksa ya Karena memang dari segi tulisan Dia belakangnya Eh Api kabah KH Iya KH Tetapi karena saya ini orang Lampung Pendutur asli juga Jadi memang medok wu Medok ya Mungkin kalau sekelas jarwo Yang orang Jawa ya Orang Jawa Mungkin akan menyebutkan api kabah Karena itu memang sering terjadi kok Oh gitu Kalau logan asli sih api kabah Begitu Oh api kabah Oh harus ada Biasa agak gitu Gak usah monyok-monyok dikit Gak usah monyok-monyok Kita kayak lagi belajar tahsin ini ya Tajwid gitu ya Oh jadi api kabah Api itu apa? Kabah itu kabar Apa kabar Terus jawabannya gimana? Alhamdulillah Munyayan Alhamdulillah Munyayan Munyayan Ada juga sih yang menjawab Alhamdulillah sehat Atau Alhamdulillah sihat Oh Tapi kalau untuk bahasa Lampungnya Munyayan Munyayan Kalau sehat kan kita Sudah mengambil Bahasa Indonesia Yaitu ya Dan anak-anak jaman now Anak-anak era tiktok Kalau ditanya Api kabah Pasti akan jawabannya Sehat Mungkin dia udah jarang sekali mendengar kata-kata Munyayan Munyayan Itu kalau dialek A ya woh Dalam Lampung Pesisir Betul Oke kita lanjutkan lagi Nah terus Kalau Wawai itu boleh gak sih? Boleh Boleh ya? Boleh Wawai baik-baik saja ya? Wawai Api kabah Wawai Kadang-kadang Wawai itu digunakan oleh Lampung kita Masyarakat ber dialek O Oh Wawai untuk dialek O Bisa juga Oh tapi pada umumnya Orang yang ber dialek O itu menggunakan Wawai Wawai Dan semua Semuanya Sepertinya ya woh ya Kalau kita pantau di medsos-medsos ya Nyokabak ya Wawai Wawai Betul Tapi enggak Ya Alhamdulillah juga sih Bahasa Lampung Setidaknya Bahasa Lampung kita juga Ikut mendunia juga Dari kata-kata Wawainya Betul Kalau Munyayan memang lebih Lebih jarang digunakan orang Tapi Wawai Lebih sering Iya betul Aku juga tahunya Wawai Kalau ditanya gitu Dan aku enggak tahu Kalau itu ternyata berasal dari dialek O Jadi Kalau masyarakat Lampung Pempadun kan Nyokabak Nyokabak Wawai gitu Kalau Lampung Padun Nyokabak Tetap kabak ya Tetap ya Pokoknya itu enggak bisa Nyokabak Wawai Puwaki Puwaki Saudara Apakabar saudara Nah terus Kalau misalkan tanya Rumahmu di mana? Dipa Lambanmu Dipa Lambanmu Atau Lambanmu Dipa Oh jadi dibolak-balik Enggak apa-apa ya Tergantung pertanyaan Betul Dipa itu di mana? Lamban itu rumah? Rumah Mu itu tetap kamu aja ya? Tetap Tapi karena Mu nya itu sebagai objek Makanya tetap Mu Tapi kalau Mu nya sebagai subjek Yang di depan Itu kamu apa artinya? Niku Niku Oh Niku Oke Tapi kalau misalkan Kamu nya sebagai objek Maka dia berubah menjadi Mu ya Oke Dipa Lambanmu Dipa Lambanmu Bukan Dipa Lamban Niku Bukan Tapi Dipa Lambanmu Kurang pas ya Kalau Dipa Lamban Niku Karena yang satunya Niku itu Dia lebih sering di depan Digunakan untuk Di depan Betul Betul Oke Rumahku di Lampung Di Lambanku di Lepung Lambanku di Lepung Enggak ada M nya Orang Lampung Kalau dalam bentuk penulisan Memang Lampung Harus ada M Kalau penulisan Tapi kalau Sebagai ukap pas cara Lisan Kalau Lisan Lepung Lepung Oh gitu Tapi ini Ini sebagian juga masyarakat Ya Takutnya nanti Saya ada yang Bukan salah Tetapi ini kan Sebagian saja Ada yang sebagian saja Lampung Ada yang Lepung Tapi aku sering dengernya Lepung loh Tanpa M Iya itu Kalau di masyarakat-masyarakat kita Yang tinggal di Pekon-Pekon Justru kalau kita Di Pekon Di kampung Kalau ngomong Lampung Itu ya Lepung Lepung Tapi kalau dalam bentuk tulisan Memang tulisannya harus Lampung Tapi kalau dalam bentuk tulisan Itu tergantung pelafalan dari masyarakat Setempat Betul Tapi kalau nggak salah Ada yang bilang Lepung juga ya Ada juga Iya kan Aku pernah denger Jadi lo maafin nih kok Lepung Bukan Lampung Tapi Lempung Jadi macam-macam ya Macam-macam Ini lah kayanya kita ya Luar biasa Bahkan Mbak Susi Ada nggak sih perbedaan Antara Misalkan nih Mbak Susi di Pekon Wikekab Dengan Pekon sebelahnya Atau Pekon sampingnya itu Ada nggak Pusah katanya itu yang berbeda Padahal sama-sama Di satu suku Satu bahasa yaitu Bahasanya Lampung Sebatin Ada Contohnya Contohnya Anjing Kalau Maaf ya Ini kita menyebutkan Anjing ini bukan Bukan kasar Tetapi disini anjing Disini atas nama hewan Kita ngomong anjing Anjing di tempat saya Kuyuk Kuyuk Tetapi di tempat Kempung tetangga Kaci Kaci Iya Padahal masih satu kecamatan Oh gitu Awas Kuyuk Awas ada buat Kaci Kaci dengan Kuyuk Terus sama anjing Satu kecamatan Satu kecamatannya Sudah beda Terus ada lagi nggak Selain Kuyuk dan Kaci Sebenarnya masih banyak Masih banyak Cuman kalau saya mau Mengingat Dalam waktu Tempo seberapa detik Ya agak susah Itu yang paling gampang Diingat ya Kuyuk sama Kaci Oh gitu Nah Terus selanjutnya Kalau misalkan kita tanya Umurmu berapa? Omokmu piha tahun Atau omokmu piha Oh Tentu pakai umur gitu ya Omur Ada yang omur Ada yang umur juga Tergantung lidah-lidah juga Iya Tergantung ya Ada yang umur Ada yang omur Kalau di tempat saya Umur Tetapi kalau di kecamatan Tetangga Omur Kalau saya omur Ada yang umur juga Oh gitu Kalau masyarakat Teman-teman saya Dari Lampung Barat Saya kan pernah kuliah Satu kos Sementara Pira Nga umur Omur T Pira Pira Nga umur T Kata teman saya Dari Sisir Barat Ya Kalau bahasa saya Pira Omur Teman-teman saya Oh Bahasa T T Say Oh Say Oh Gitu Tapi kalau di Lampung T T T Itu apakah bisa Untuk laki-laki Dan perempuan Bisa Tetapi Misalnya Gue sama lu Teman akrab Banget Sampai kita makan Satu piring Kita berdua Itu T Manggilnya Saking deket Saking akrab Saking akrab Saking akrab Panggilan T Itu ya Seperti itu Oh Gitu Itu apakah di Lampung Barat Terus di Tanggamus juga Ah iya Ada Kenal T Kenal juga T E K T Ada di Aduh Kut T Oh Mbak Aga Aga Gitu ya Mbak Aga Dik Pempa Oh gitu Seru banget ya Seru lah Nah Oke guys Itu dia Jalan-jalan kita Belajar kita Tentang bahasa Lampung Yang banyak banget ya Mbak Susi ya Oke Mbak Susi terima kasih Sudah ngajarin saya Bahasa Lampung Sama-sama Semoga bermanfaat Untuk para penonton semuanya Amin Sampai jumpa di video-video berikutnya Amin Oke Oke deh guys Terima kasih sudah menonton video saya Demikian tadi Belajar kita tentang Bahasa Lampung Khususnya Lampung Pesisir Atau Seibatin Yang menggunakan Dialek A Atau dialek api Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa Jangan lupa subscribe Like dan komen channel Jarwo Songha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Dadah